Alhamdulillah. 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 hal-hal sebagai berikut. Untuk tanggapan kami tidak perlu kami bacakan bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakar Verdi Sambu, SAI Sika, MH dalam poin satu tersebut di atas merupakan tanggapan yang keliru karena pada kenyataannya semua saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara telah dihadirkan di persidangan dan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan bahkan tim penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan penuntut umum sehingga saksi-saksi yang nyata-nyata dihadirkan oleh tim penuntut umum tidak termuat dalam pledoi PH penasihat hukum dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat terang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakar Verdi Sambu bersama-sama saksi Richard Elisir Budiang Lumiu dengan menyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan untuk sebagai berikut tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan. terhadap saksi yang dibacakan dihadapan persidangan juga telah memenuhi syarat untuk dibacakan karena para saksi sangat saat di penyidikan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu dilakukan penyumpahan berbagai berita acara penyumpahan yang dibacakan dihadapan persidangan sebelum pembacaan keterangan para saksi dan para saksi juga telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir sehingga dimonungkan untuk dibacakan dan saat dibacakan penasihat hukum juga tidak keberatan sehingga keterangan yang termuat dalam surat tuntutan dapat diakui kebenarannya dan terdakwa Perdi Sambu, SHI, KMH tidak keberatan atas keterangan tersebut terhadap keterangan memanipulasi penasihat hukum terdakwa terlalu mengada-ada karena pada nyatanya para saksi selain mengakui keterangan yang telah diberikan di BAP saat diperiksa pada tingkat penyidikan para saksi juga menerangkan kembali dihadapan persidangan setelah meletakkan sumpah dan keterangan tersebut merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya demikian juga dengan para ahli sebelumnya telah memberikan keterangan pada saat penyidikan yang sebelumnya dilakukan penyumpahan berdasarkan berita cara penyumpahan dan saat memberikan keterangan para ahli terlebih dahulu meletakkan sumpah sebelum memberikan keterangan dan para ahli juga tegas menyatakan bahwa keterangan yang ada dalam BAP dalam berkas perkara mencakup keterangan sebagaimana keterangan yang ahli berikan dalam persidangan terhadap alat bukti penasihat hukum terdakwa FRD Sambu S.A.S.I.K.S.M.A. juga mengada-ngada seolah-olah memperlihatkan ketidak profesionalnya karena pada nyatanya semua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP yang dikemukakan oleh tim penuntut umum dihadapan persidangan nyata-nyata tetap konsisten dan tidak ada perubah lagi-lagi penasihat hukum terdakwa memperlihatkan ketidak profesionalnya dalam mempertahankan hak klinenya sehingga menyatakan alat bukti yang dikemukakan oleh tim penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah padahal nyata-nyata para saksi mengangkat sumpah sebelum memeriksa memberikan keterangan demikian juga halnya dengan ahli serta petunjuk yang ada dan terdakwa FRD Sambu S.A.S.I.K.M.H. saat memberikan keterangan mulai dari penyidikan sampai memberikan keterangan dihadapan persidangan didampingi oleh penasihat hukum sehingga keterangannya merupakan keterangan yang benar dan merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya dan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sah karena barang bukti tersebut kesemuanya telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan dalam penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri yang berbenang untuk itu sehingga barang bukti itu pun merupakan barang bukti yang sah terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan yang berdasarkan keterangan dari saksi Richard Elisar Budiang Lumiu lagi-lagi penasihat hukum terdakwa FRD Sambu S.A.S.I.K.M.H. memperlihatkan sikap ketidakprofesionalnya dan bahkan tidak mampu mempertahankan hak klinnya yakni terdakwa FRD Sambu bahkan penasihat hukum ikut berkontribusi dan mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa FRD Sambu S.A.S.I.K.M.H. jelas-jelas dan nyata yang sudah tidak dapat diterbantahkan lagi dan merupakan fakta hukum terdakwa FRD Sambu melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Sakuling III hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Durian 346 keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Richard Elisar Budiang Lumiu yang membuat terang peristiwa pembunuhan kepada korban Novo Riansyah Yuswa Hutabarat hal tersebut juga secara nyata dan pasti diakui oleh penasihat hukum hanya saja penasihat hukum terdakwa FRD Sambu berusaha untuk tidak mau tahu dan bahkan berusaha untuk memberikan masukan pada terdakwa FRD Sambu demi kepentingan terdakwa FRD Sambu dengan tujuan agar perkara tersebut tidak terungkap secara terang bahkan penasihat hukum juga ikut proaktif saat dilakukan rekonstruksi baik di saat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim yang memimpin penanganan perkara ini sehingga patut diduga bahwa peristiwa tersebut nyata-nyata sangat dipahami oleh penasihat hukum terdakwa FRD Sambu S.H.S.I.K.M.H mohon dilanjutkan 2. Tanggapan penasihat hukum mengenai atas analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum menggabungkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum pada urayan unsur pasal 33 Undang-Undang ETA penasehat hukum terdakwa FRD Sambu lagi-lagi tidak profesional karena tidak paham dalam menguraikan unsur-unsur pasal-pasal yang sudah termuat secara limitatif dalam perundang-undangan secara nyata dan tegas dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan unsur yaitu A. Setiap orang B. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum C. Melawan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya bahwa sudah jelas dan tegas terdakwa FRD Sambu setelah melakukan pembunuhan berencana lalu meminta saksi Hendra, Kurniawan, dan kawan-kawan untuk melakukan pengecekan CCTV dengan tujuan untuk dimusnahkan dan bahkan dalam persidangan yang merupakan fakta hukum hasil rekaman CCTV yang dikehendaki oleh terdakwa FRD Sambu dihancurkan tujuannya agar perkara ini menjadi tidak terang Tiga Tanggapan penasehat hukum mengenai penuntut umum telah berasumsi liar bahwa munculnya kehendak terdakwa untuk membunuh korban setelah terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Putri Candrawati Penasehat hukum terdakwa perrisambo keliru bahkan menampakkan bahwa fakta persidangan nyata-nyata jelas dan tegas terdakwa perrisambo dalam persidangan mengemukakan menerima telepon dari Saudara Putri Candrawati dan menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yusua Huta Barat Atas penyampaian tersebut terdakwa perrisambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban Nopriansa Yusua Huta Barat artinya peristiwa pembunuhan tersebut dikendaki oleh terdakwa perrisambo hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi karena kenyataannya terdakwa perrisambo kerap kali menggunakan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dalam hal ini merupakan pengakuan secara tersirat maupun tersurat yang juga diyakini oleh penasehat hukum akan tetapi penasehat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang-benerang terungkap di depan persidangan empat tanggapan penasehat hukum mengenai terdakwa tidak pernah melakukan penembakan kepada korban penasehat hukum terdakwa perrisambo benar-benar tidak profesional tidak berpikir konstruktif logika berpikirnya terkalahkan oleh omisinya yang berusaha untuk mengaburkan fakta hukum yang sudah terang-benerang di hadapan persidangan jelas dan nyata-nyata saksi Richard Eliezer Pudiung Lumiu tegas jelas dan tidak diliputi dengan kebohongan menyampaikan bahwa terdakwa perdisambo mengatakan hajar cat bahasa terdakwa perdisambo dan oleh saksi Richard Eliezer Pudiung Lumiu dengan bahasa woi kau tembak kau tembak cepat cepat woi kau tembak kemudian saksi Richard Eliezer Pudiung Lumiu menembak korban Nopriansa Yusuf Uta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock 17 hingga terjatuh terjatuh lalu terdakwa perdisambo menghampiri korban Nopriansa Yusuf Uta Barat yang sudah terjatuh dan menggunakan senjata api menembak ke arah korban yang dapat dipastikan bahwa terdakwa perdisambo ikut menembak sehingga apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum yang mengacu kepada keterangan saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kodmaro tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena kedua saksi tersebut merupakan anak buah terdakwa perdisambo yang kerap kali membuat keterangan-keterangan yang tidak jujur bertujuan mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana tersebut 5. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan Richard Eliezer Pudiung yang mengatakan terdakwa menyuruh woi kau tembak kau tembak cepat cepat woi kau tembak merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan harus dikesampingkan penasehat hukum terdakwa perdisambo benar-benar tidak profesional dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sudah terbuka secara berterang-terang di hadapan persidangan bahkan penasihat hukum berusaha melindungi terdakwa perdisambo dan seolah-olah melimpahkan perbuatan pembunuhan berencana tersebut kepada saksi Richard Eliezer Pudiung Lumiu hal tersebut dikemukakan oleh penasehat hukum karena penasehat hukum terdakwa perdisambo saksi Riki Rijalwibowo saksi kuat marah dalam hal ini terdakwa dalam perkara terpisah adalah merupakan tim penasehat hukum yang sama sehingga logika berpikirnya sudah tidak rasional bahkan hanya berusaha mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nopriansa Yusua meninggal dunia karena ditembak dengan secara sadis keterangan saksi Richard Eliezer Pudiung Lumiu yang mengatakan terdakwa perdisambo menyuruh dan mengatakan woi kau tembak kau tembak cepat cepat kau tembak adalah keterangan yang patut diakini kebenarannya karena keterangan saksi Richard Eliezer Pudiung Lumiu tersebut selain diberikan di hadapan persidangan di bawah sumpah saat menjadi saksi dan juga memberikan keterangan pada saat diperiksa sebagai terdakwa dan keterangan tersebut konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga keterangannya dapat dibenarkan sebagai fakta hukum bahkan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti perkenaan penembakan dan senjata api yang digunakan secara selongsong peluru yang diperlihatkan di hadapan persidangan ini 6. Tanggapan penasahan hukum mengenai terdapat 7 persi peristiwa penembakan yang disampaikan Richard Eliezer Pudiung Lumiu yang membuktikan inkonsistensi dalam memberikan keterangan sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan sehingga konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dibangun semata-mata hanya berdasarkan keterangan Richard Eliezer Pudiung Lumiu tersebut hanya haruslah dikesampingkan jika tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya penasehat hukum terdakwa perisambo benar-benar tidak profesional dalam fakta persidangan saat peristiwa penembakan mulai dari direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di rumah Saguling 3 lantai 3 hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban opriansa Yosua Huta Barat di rumah Dines Duren 346 yang terlibat langsung hanyalah terdakwa perisambo dan saksi Richard Eliezer Pudiung Lumiu yang mengetahui secara pasti peristiwa tersebut akan tetapi terdakwa perisambo sebagai orang yang merencanakan intelektual dader berusaha mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur hal tersebut didukung oleh tim penasehat hukum dalam membela kepentingan terdakwa perisambo keterangan saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuakmaro yang dijadikan landasan oleh penasehat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa perisambo terbukti penasehat hukum terdakwa perisambo dan penasehat hukum saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuakmaro adalah penasehat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut dikesampingkan 7. Tanggapan penasehat hukum mengenai kalau benar terdakwa menengok korban akuan non padahal tidak penuntut umum gagal membuktikan jenis senjata apa yang dipakai terdakwa menembak Yosua Huta Barat Tanggapan penasehat hukum terdakwa perisambo padahal ini sangat keliru dan tidak benar dalam tanggapannya penasehat hukum yang mengikuti persidangan selama ini tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan sehingga berpendapat seperti tersebut di atas pada fakta yang menyaksikan secara langsung nyata terhadap peristiwa penembakan alat terdakwa perisambo bersama-sama saksi Richard Elaser Pudiung Limu meskipun saat peristiwa terjadi tersebut terjadi ada saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Marut dan saudara Putri Candoraki akan tetapi ketiga orang tersebut dikondisikan seolah-olah tidak mengetahui kejadian peristiwa tersebut padahal peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah dengan ruangan yang kecil dan satu titik kejadian sehingga sangat tidak masuk akal jika saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Marut saudara Putri Candoraki tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saksi keterangan saksi Richard Elaser Pudiung Limu yang menyatakan jika terdakwa perisambo ikut melakukan penembakan dan sepengetahuannya menggunakan senjata gelok milik terdakwa perisambo dan menggunakan senjata HS milik korban Nopriyansa Yusuf Tabarat lalu apakah tim penasehat hukum dapat dikatakan tidak bisa membuktikan senjata mana dan nomor seri berapa serta siapa pemilik senjata yang digunakan terdakwa perisambo untuk menembak korban Nopriyansa Yusuf Tabarat tentu yang dapat menjawab hal tersebut adalah terdakwa perisambo dan saksi Richard Elaser Pudiung Lumiu sebagai pelaku material karena terlibat secara langsung menembak korban Nopriyansa Yusuf Tabarat dan dalam hal ini saksi Richard Elaser Pudiung Lumiu yang dapat diakui keterangannya sebagai keterangan yang benar faktanya terdakwa perisambo menembak sehingga penembakan yang dilakukan terdakwa perisambo patut diduga terlebih dahulu menembak korban Nopriyansa Yusuf Tabarat lalu menembak ding-ding tujuan menciptakan situasi tembak-menembak dengan menggunakan alat tentunya alat yang dimaksud adalah senjata api delapan tanggapan penasehat hukum mengenai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menembak korban Yusuf Tabarat asumsi penuntut umum dalam surat tuntunyanya paragraf 3 halaman 603 paragraf 1 halaman A644 dan paragraf 2 halaman A684 sampai dengan A685 yang menduduk terdakwa menembak korban harus dikesampingkan yang mengenai satu pistol HS tidak digunakan terdakwa untuk menembak korban dua tidak ada saksi yang melihat terdakwa menembak korban tiga terkonfirmasi yang menembak dan membunuh korban adalah Richard Elaser Pudiung Lumiu tanggapan penasehat hukum terdakwa perisambo padahal ini sangat keliru dan tidak benar fakta sidang terungkap dari keterangan saksi Richard Elaser Pudiung Lumiu bahwasannya terdakwa perisambo ikut menembak dan selain menembak korban noprian Yusuf Tabarat terdakwa perisambo juga menembak ding-ding guna menciptakan situasi tembak-menembak agar menciptakan alibi terjadi tembak-menembak hal tersebut jelas tegas jika terdakwa perisambo menggunakan senjata api untuk merampas nyawa korban noprianza Yusuf Tabarat 9. Tanggapan penasehat hukum mengenai kalaupun penuntut umum hendak memposisikan terdakwa sebagai aktor intelektual dalam perkara aku satu-satunya kualifikasi yang paling tepat adalah sebagai outlocker yang tidak didakwakan oleh tim penuntut umum tanggapan penasehat hukum terdakwa perisambo padahal ini sangatlah keliru dan tidak benar penasehat hukum rupanya tidak fokus atau gagal fokus sehingga mengemukakan jika terdakwa perisambo sebagai bloker penganjur dalam fakta di persidangan jelas dan tegas terdakwa perisambo adalah orang yang menghendaki pembunuhan terdakwa korban noprianza Yusuf Tabarat sehingga merancang cara menghabisi nyawa korban noprianza Yusuf Tabarat terbukti di hadapan persidangan dari keterangan saksi Riki Rijalubowo saksi Richard Eliezer Pudiong Lumiu dan keterangan terdakwa perisambo sendiri menerangkan terlebih dahulu memanggil saksi Riki Rijalubowo dan menanyakan membackup terdakwa perisambo lalu meminta untuk menembak korban noprianza Yusuf Tabarat dalam hal ini saksi Riki Rijalubowo mengetahui kehendak terdakwa perisambo untuk membunuh korban noprianza Yusuf Tabarat hal yang sama juga disampingkan kepada saksi Eliezer Pudiong Lumiu sehingga tujuannya adalah membunuh korban noprianza Yusuf Tabarat di lokasi rumah dinas Duren 346 hal tersebut merupakan bentuk kerjasama dalam hal ini mereka melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang disetujui untuk membunuh korban noprianza Yusuf Tabarat terbukti korban noprianza Yusuf Tabarat dibawa oleh saudara Putri Candawati bersama saksi Kuat Marut saksi Riki Rijalubowo saksi Richard Eliezer Pudiong Lumiu ke rumah dinas Duren 346 dan pada faktanya korban noprianza Yusuf Tabarat mati tertembak di rumah dinas Duren 346 sehingga dalam hal ini tepat perbuatan merampas nyawa sebagaimana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP 10. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan ahli hukum pidana dan ahli kriminologi yang dihadirkan oleh tim penuntut umum patuk harus dikesampingkan yang paling tepat karena analisis yang diberikan hanya bersandar pada kronologis perkara yang diberikan oleh penyidik tanggapan penasihat hukum terdakwa perdi sambo padahal ini sangatlah keliru dan tidak benar para ahli dalam hal ini sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahliannya dan kompentesinya para ahli tidak mengadang-adang dalam memberikan pendapatnya rangkaian cerita kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiong Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain yang telah dihadirkan di persidangan sehingga pendapat ahli dalam surat tuntutan penuntut umum adalah tepat dan benar merupakan fakta hukum yang patut diakui kebenarannya 11. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan saksi Putri Candrawati menelpon terdakau pada tanggal 8 Juli 2002 merupakan asal-muasal kehendak untuk berbuat sesuatu sampai dengan 19 langsung dianggap dibacakan langsung kami baca tanggapan penuntut umum bahwa tanggapan penasihat hukum terdakau perdi Sambo pada poin 13 sampai dengan poin 19 merupakan tanggapan yang keliru dan tidak benar penasihat hukum benar-benar tidak profesional tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan yang panjang tersebut terkesan tidak mempertahankan hak-hak hukum dari kilirnya yakni terdakau perdi Sambo yang didampinginya bahkan penasihat hukum terkesan menjerumuskan terdakau perdi Sambo sehingga tersesap dalam memberikan keterangan karena bertujuan akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa selama dalam pembuktian perkara ini dari beberapa saksi yang sangat penting, jelas dan tegas rangkaian peristiwa terungkap dengan terang benderang dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo saksi Kuat Marup saksi Richard Elaser Pudiang Lumiu saudara Putri Candawati didukung dengan saksi Ajam Romel saksi Prayogi saksi Hendra Kurniawan saksi Agus Nurpatria saksi Arif Rahman Arifin saksi Bakuni Wibowo saksi Cut Purwanto saksi Infat Widianto kesemua keterangannya bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 tanggapan penasihat hukum mengenai tanggapan tim penasihat hukum atas dakauan ke-1 Primer dengan unsur-unsurnya dari poin 20 sampai 28 dianggap dibacakan langsung kami kepada tanggapan bahwa tanggapan penasihat hukum terhadap terdakwa Perdisambo pada poin 20 sampai dengan poin 28 tidak perlu tim penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam urayan analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai dari halaman 553 sampai dengan halaman 749 bahwa dalam tuntutan tim penuntut umum terdakwa Perdisambo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakauan ke-1 Primer melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 S1 K1 dan pertama Primer melanggar pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP 29 tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan namun apabila majelis hakim berpendapat lain kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidinanku permohonan penasihat hukum terdakwa Perdisambo dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Perdisambo selama dipersidakan bersikap sopan akan tetapi terdakwa Perdisambo melakukan pengingkaran dalam peledoi penasihat hukum maupun peledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Perdisambo sendiri faktanya terdakwa Perdisambo dalam setiap pemirsaan saksi-saksi dan ahli mengakui dan menyatakan akan bertanggung jawab atas peristiwa terbunuhnya korban Nopiansa Yusuf Taka Barat akan tetapi pada kesempatan lain terdakwa Perdisambo melakukan pengingkaran terhadap peristiwa terbunuhnya korban Nopiansa Yusuf Taka Barat kalaupun benar terdakwa Perdisambo tulus dan ikhlas bertanggung jawab maka terdakwa Perdisambo akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit dalam mengungkap peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya korban Nopiansa Yusuf Taka Barat bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa Perdisambo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti maka kami tim penuntut umum memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdisambo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam peledainnya dan menyatakan terdakwa Perdisambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak penana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 Primer melanggar pasal 340 KHP Junto pasal 55S 1 ke-1 dan pertama Primer melanggar pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan tanah saksi elektronik Junto pasal 55S 1 ke-1 KHP bahwa pada kesempatan yang sama terdakwa Perdisambo juga mengajukan nota pembunuhan secara pribadi dan dalam pembunuhannya terdakwa Perdisambo membuat pengakuan menyusun sekenyaruh seolah-olah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Podiung Lumio bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam peludu penasihat hukum yang belum terbantahkan oleh replik tim penutup ini maka tim penutup umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam peludunya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan penutup umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 selanjutnya kami akan serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyedangkan perkara ini semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keseluruhan urayan tersebut di atas kami tim penutup umum dalam perkara ini berpendapat bahwa peledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan selain itu urayan-urayan peledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penutup umum berdasarkan hal-hal tersebut di atas penutup umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. menolak seluruh peledoi dari tim penasihat hukum terdawa Ferdi Sambo 2. menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penutup umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari ulangi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 demikian replik tim penutup umum atas peledoi tim penasihat hukum terdakwa PD Sambo yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini Jumat tanggal 27 Januari 2023 selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sekian terima kasih selamat menikmati